SINGER Yuen Kui dan Yuen Liefeng panik saat melihat lengan kanan Yuen Sing diremukan. Mereka takut Yuen Sing akan mati karena kekuatan Feng Wuchen. Bocah busuk. Berhenti. Yuen Liefeng meraung dengan suara yang menyayat hati. Hati mereka berdarah saat menyaksikan putra dan cucu mereka dianiaya. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Apakah Tuan Muda Yuen akan kalah? Dia sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan Bocah itu. Lengan kanan Tuan Muda Yuen telah remuk. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tuan Muda Yuen benar-benar telah menendang lempengan besi kali ini. Tuan Muda Yuen tidak akan dibunuh, kan? Tidak ada yang bisa membantunya sekarang. Melihat tabrakan sengit dan tanpa ampun di udara, para penggarap di kota panik. Tatapan mereka terhadap Feng Wuchen dipenuhi ketakutan. Aku menghancurkan lengannya, tapi dia masih bisa bertahan. Sepertinya itu tidak berpengaruh sama sekali. Tekad orang ini memang kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Tabrakan langsung yang sengit telah mencapai batas Feng Wuchen. Kamu orang pertama yang memaksaku sampai ke titik ini. Yuen Sing menggertakan giginya. Seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya karena marah dan tidak bisa merasakan sakit apapun. Lengan kanannya hancur, tapi itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Yuen Sing sedang mengamuk. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki artefak dewa? Saya juga punya. Aku akan memberitahumu konsekuensi membuatku marah. Yuen Sing meraung. Niat membunuhnya melonjak saat dia segera memanggil harta ajaib kelahirannya. Sebuah buku surgawi yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di atas kepala Yuen Sing. Itu seperti pembaptisan bagi Yuen Sing, yang secara instan meningkatkan kekuatannya. Aura ganasnya melonjak. Pada saat itu, kekuatan bertarung Yuen Sing melampaui kekuatan Kaisar Ilahi Bintang V. Auranya jauh lebih kuat daripada aura Feng Wuchen. Artefak Ilahi Tingkat 5. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Singer, hentikan. Krone Ilahi tanpa batas digunakan untuk menekan jiwa Anda. Setelah kekuatannya habis, jiwamu akan tersebar. Yuen Lie Feng meraung panik. Sayangnya, Yuen Sing yang mengamuk itu tidak mendengarkan. Ah. Yuen Sing dengan marah meraung, melepaskan seluruh kekuatannya untuk menyerang tinju energi Feng Wuchen. Cahaya kemasan yang menyilaukan menutupi dunia. Gemuruh. Pupu. Dua kekuatan menakutkan bentrok hebat. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan telah melampaui jangkauan kendali mereka. Pada saat itu, keduanya terguncang hingga mereka memuntahkan darah dan ditelan oleh riak energi. Singer, Yuen Kui dan Yuen Lie Feng berteriak panik. Saudara Feng. Jue Yun memanggil dengan cemas. Telapak tangannya berkeringat. Bertarung sampai mati. Putramu benar-benar kejam. Santong mencibir sambil menatap Yuen Lie Feng dengan tatapan mengejek. Wajah pucat Yuen Lie Feng sangat ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Jangan terlalu sombong. Jika terjadi sesuatu pada anakku, kamu bisa melupakan hidup. Oh, apakah begitu? Bermata satu mencibir mengejek. Dia tidak diancam sama sekali. Jangan menyesalinya. Yuen Lie Feng mengatupkan giginya dan meraung. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan mantra. Melihat ini, si bermata satu mencibir dan berkata, Panggil orang sebanyak mungkin. Semakin kuat, semakin baik. Riak energi berlangsung selama lima menit penuh. Ketika mereka berangsur-angsur menghilang, sosok Buram Feng Wuchen dan Yuen Xing secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Hem, apa yang terjadi dengan luka saudara Feng? Kapan dia pulih sepenuhnya? Wajah Jue Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Dia tidak terluka. Bagaimana mungkin, Yuen Lie Feng mau tidak mau melebarkan matanya? Bocah ini jelas terluka parah, tapi kenapa dia tidak terluka sekarang? Yuen Kui mengerutkan kening, bingung. Dia benar-benar pulih. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Kapan bocah itu pulih? Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ilusi? Bocah itu jelas terluka. Semua petani di kota terkejut dan bingung. Banyak dari mereka yang mengucek mata, mengira mereka salah melihat. Kamu benar-benar pulih dari cedera serius dalam sekejap. Kamu tidak sederhana? Kata Yuen Xing dingin, menatap Feng Wuchen dengan tajam. Tampaknya kekuatan artefak ilahi memungkinkan Anda memulihkan sedikit kesadaran. Anda seharusnya menggunakannya lebih awal. Anda tidak memiliki peluang untuk menang sekarang, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Apakah begitu? Yuen Xing menyipitkan matanya dan berkata dengan nada jahat, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sesungguhnya dari rune ilahi yang tak terukur. Generasi yang tak terukur. Yuen Xing melambaikan tangannya, dan rune ilahi yang tak terukur bersinar dengan cahaya kemasan lagi. Itu melayang di depan Yuen Xing, dan cahaya kemasan yang cemerlang membantu Yuen Xing memadatkan lengan energi. Tidak peduli bagian mana dari tubuhku yang kamu hancurkan, rune ilahi yang tak terukur dapat meregenerasinya. Selain itu, itu dapat membuat saya tetap berada pada kekuatan puncak. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mempunyai peluang untuk menang? Kata Yuen Xing dingin. Anda dapat mencoba. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Yuen Xing meraih udara, dan kapak pembantai bulan terbang dari jauh. Semua kekuatan kekerasan disalurkan ke kapak pembantai bulan, dan dengan dukungan rune ilahi yang tak terukur, kekuatan tempur Yuen Xing telah menembus alam Kaisar Ilahi Bintang 6. Kaisar Ilahi Bintang 6, Jue Yun menjadi semakin khawatir. Singer, hentikan, berhentilah menyalurkan kekuatan rune ilahi yang tak terukur. Yuen Kui berteriak cemas. Namun, Yuen Xing tetap mengabaikannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tempur Tuan Muda Yuen juga meningkat dua bintang. Para penggarap di kota tersentak. Kekuatan tempurku telah mencapai alam Kaisar Ilahi Bintang 6. Dengan kekuatan Kaisar Ilahi Bintang 5, lalu bagaimana jika Anda memiliki empat artefak ilahi? Yuen Xing berkata dengan dingin, penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Seni ilahi. Pertempuran kapak ilahi jiwa. Dengan itu, Yuen Xing meraung marah. Dia mencengkeram kapak pembantaian bulan dengan kedua tangan dan menebasnya. Yuen Xing meraung, berikan hidupmu. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Kapak energi besar menerobos udara dengan aura agung, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat ia melesat menuju Feng Wuchen. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar hebat, dan retakan besar terbuka. Kekuatan kapak energi sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Feng Wuchen mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan tiba-tiba membengkokkan cakarnya. Cahaya berdarah muncul, dan kemudian aura haus darah yang mengerikan menyebar. Pedang berdarah perlahan muncul dari telapak tangan Feng Wuchen. Qi berdarah mengelilingi pedang berdarah itu, dan pedang itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang apa ini? Yuan Kui dan yang lainnya terkejut. Mereka semua ketakutan oleh aura haus darah dari pedang berdarah itu. Artefak dewa? Tidak, itu tidak memiliki aura artefak dewa. Namun kekuatan yang meresahkan ini bahkan lebih mengerikan daripada artefak dewa. Yuan Xing mengerutkan kening, dan wajahnya sangat serius. Pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen berteriak tanpa ekspresi. Saat dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang berdarah itu, Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Pedang berdarah itu segera berubah menjadi sambaran petir berdarah dan meraung, membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Serangan itu sangat dahsyat dan dahsyat. 1922. Singer, hati-hati. Jangan langsung menerimanya. Yuan Liefeng berteriak panik. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang darah Feng Wuchen. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, kapak energi besar itu bertabrakan dengan pedang darah seukuran lengan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan Yuan Xing memuntahkan setegup darah. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Bagaimana ini mungkin? Yuan Xing terkejut. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang melampaui Feng Wuchen, dia tidak dapat menahan kekuatan pedang darah. Singer, Yuan Liefeng dan Yuan Kui berteriak ngeri. Kekuatan pedang darah telah melampaui level Kaisar Ilahi Bintang 6. Anak ini hanyalah Kaisar Ilahi Bintang 2. Bagaimana pedang darahnya bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Penatua Agung terkejut. Pedang darah yang menakutkan? Jue Yun tercengang. Gul, semua penggarap di kota itu ketakutan. Pemandangan hari ini akan mengejutkan mereka seumur hidup. Siapa yang percaya bahwa Kaisar Ilahi Bintang 2 bisa memiliki kekuatan bertarung yang tidak normal? Dengeng dengungan. Kaca. Kekosongan dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat. Dalam sekejap, kapak energi besar itu tiba-tiba hancur, tertusuk oleh pedang darah. Itu tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Kekuatan pedang darah terlalu menakutkan, terlalu mendominasi, dan di luar imajinasi semua orang. Tidak ada yang mengira kartu truf Feng Wuchen akan begitu menakutkan. Tidak ada bedanya dengan menggunakan cheat. Suara mendesing. Pedang darah itu menembus kapak energi dan terus menyerang Yuan Xing dengan kekuatan seperti kilat. Kemana pun ia melewatinya, ruang gelap ditutupi oleh cahaya darah. Rasanya seperti neraka di bumi. Tidak, ini tidak mungkin. Yuan Xing menggelengkan kepalanya dengan bingung, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa menekan Feng Wuchen bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Pedang darah, yang berisi kekuatan menakutkan, diperbesar tanpa batas di mata Yuan Xing. Berhenti, berhenti. Yuan Liefeng meraung saat dia melihat pedang darah itu menyerang Yuan Xing tanpa ampun. Pada saat ini, semua pembudidaya di kota menahan napas dan memandang pedang darah dengan ngeri. Desir. Saat pedang darah itu berjarak setengah inci dari dahi Yuan Xing, Feng Wuchen berteleportasi dan meraih pedang darah itu. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadarinya. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Yuan Xing tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Tuan, lebih dari separuh kekuatan pedang darah telah habis, kata jiwa senjata pedang darah. Hem, jiwamu telah terbangun. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat mendengar suara pedang darah. Iya, saat Tuan mengeluarkan pedang darah, dia mulai terbangun. Pedang darah mengirimkan suaranya. Besar, kebangkitan roh senjata berarti pedang darah akan menjadi senjata suci. Setelah itu menjadi artefak suci, saya tidak perlu khawatir pedang darah akan kehabisan tenaga. Satu-satunya kelemahan adalah pedang darah tidak dapat menyimpan kekuatan lagi. Meski begitu, kekuatan artefak suci tidak akan mengecewakanku. Feng Wuchen sangat gembira. Pada saat ini, Yuan Xing memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan menelan seteguk air liur dengan susah payah. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Kamu, apa yang kamu inginkan? Yuan Xing bertanya dengan ngeri. Saat ini, Yuan Xing sudah menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen. Desir. Ah. Pedang darah itu tiba-tiba menebas, dan wajah Yuan Xing berkedut. Ekspresinya bergetar saat dia berteriak. Dengan ayunan pedangnya, Feng Wuchen memotong tangan Yuan Xing yang lain. Darah mengalir keluar. Lepaskan dia. Ampuni dia. Yuan kui buru-buru berteriak. Dia sangat ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Yuan liefeng sangat cemas. Kenapa kamu belum datang ke sini? Ayo cepat. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, aku memberimu pelajaran agar kamu tahu konsekuensi dari bersikap sombong. Feng. Sambil berpikir, gumpalan api hitam muncul. Feng Wuchen menjentikan jarinya dan menembakkannya ke pola ilahi tanpa batas, membakarnya. Tidak. Berhenti. Berhenti. Yuan Xing menjadi pucat karena ketakutan. Api ilahi. Melihat api hitam itu, Yuan kui dan yang lainnya berteriak. Tidak baik. Dia akan menghancurkan pola ilahi tanpa batas. Ekspresi Yuan liefeng berubah. Dia ingin segera keluar dan menghentikan Feng Wuchen. Santong segera merasakannya. Aura menakutkan mengunci Yuan liefeng. Santong mencibir. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak ingin hidup. Anda. Yuan liefeng sangat marah. Tapi dia tidak peduli. Jika pola ilahi tanpa batas dihancurkan, itu sama saja dengan membunuh Yuan Xing. Bagaimana Yuan liefeng bisa menyaksikan putranya meninggal? Tetapi ketika Yuan liefeng ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Feng Wuchen, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terjebak oleh kekuatan takasat mata. Bajingan, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Yang mulia su. Apa yang kamu tunggu? Yuan liefeng meraung marah. Yuan kui dan yang lainnya terlalu terluka untuk melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan Feng Wuchen membakar pola ilahi tanpa batas. Di bawah api hitam, bahkan artefak ilahi tidak dapat menahannya. Cedera serius Yuan Xing membuatnya mustahil untuk menahan api hitam. Of. Sebagai harta karun hidup Yuan Xing, pola ilahi tanpa batas dihancurkan. Yuan Xing terluka lagi. Dia memuntahkan seteguk darah. Bajingan, beraninya kamu menghancurkan artefak ilahiku. Aku akan membunuhmu. Yuan Xing sangat marah. Dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Sayangnya, Yuan Xing hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen. Aku menghancurkan artefak ilahi ini. Kamu tidak dapat dilahirkan kembali. Ini pelajaran untukmu, kata Feng Wuchen dingin. Sudah berakhir. Sudah berakhir, Yuan Liefeng putus asa saat melihat pola ilahi tanpa batas hancur. Singer, Yuan Kui menangis sedih. Santong mencibir pada Yuan Liefeng dan yang lainnya yang putus asa. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa kamu tidak mendisiplinkan putramu lebih awal? Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Tuan Istana, Yang Mulyasu ada di sini. Kata seorang tetua dengan gembira seolah-olah dia baru saja melihat sedotan penyelamat. Senior Yuan, apa yang terjadi? Tanya orang itu dengan sopan. Yuan Kui buru-buru berkata, Ceritanya panjang. Yang Mulyasu sudah terlambat satu langkah. Yang Mulyasu, Yang Mulyasu, Selamatkan Singer. Krone ilahi tanpa batas milik Singer telah hancur. Yuan Liefeng buru-buru memohon. Pendatang baru itu adalah Yang Mulyasu Yuan dari Istana Dewa Utama. Yang Mulyasu, berhati-hatilah. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kita bahkan tidak bisa mengalahkannya. Kemungkinan besar dia adalah Dewa Penguasa. Orang tua itu memperingatkan. Tuan Tuhan, Su Yuan mengerutkan kening. Saat Su Yuan memandang santong, ekspresinya berubah. Sosok Feng Wuchen segera muncul di benaknya. Benar saja, ketika Su Yuan menoleh, dia memang melihat sosok Feng Wuchen. Dia langsung ketakutan. 1923. Yang Mulyasu, kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Anda harus berhati-hati, Yuan Liefeng mengingatkan lagi, tidak memperhatikan perubahan ekspresi Su Yuan. Mereka tidak menyadari ada senyuman lucu di wajah santong. Hanya Yuan Kui yang menyadari perubahan ekspresi Su Yuan. Apalagi saat Su Yuan menoleh untuk melihat Feng Wuchen, Yuan Kui melihat ketakutan di mata Su Yuan. Saat itu, jantung Yuan Kui berdetak kencang. Wajah lamanya berubah secara dramatis, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Yang Mulyasu sepertinya tidak beres. Tetua Agung tiba-tiba mengerutkan kening, akhirnya menyadari ekspresi Su Yuan. Mendengar kata-kata Tetua Agung, Yuan Liefeng dan yang lainnya juga bereaksi. Dengan satu pandangan, mereka ketakutan. Su Yuan memandang Feng Wuchen dengan mata penuh rasa hormat dan ketakutan. Yang Mulyasu, selamatkan aku, selamatkan aku, bunuh bajingan ini, teriak Yuan Xing yang ketakutan pada Su Yuan. Yuan Xing kemudian berkata kepada Feng Wuchen dengan kejam, anak nakal, sudah terlambat untuk menyesal. Yang Mulyasu adalah yang mulia dari kuil utama. Kuil utama berada di belakang istana Dewa Ilusi Langit. Apakah begitu? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Huff, beraninya kamu menjadi begitu sombong saat menghadapi kematian. Saya pikir Anda tidak akan menyerah sampai Anda melihat peti mati itu, Yuan Xing berkata dengan sengit. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, adegan berikutnya membuatnya tercengang. Su Yuan dengan cepat mendekat dan membungkuk pada Feng Wuchen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Feng. Yang Mulyasu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Su Yuan. Apa? Feng? Tuan Feng. Mata Yuan Xing hampir lepas dari rongganya. Wajahnya penuh kebingungan. Penyelamatnya sangat menghormati musuhnya. Yuan Xing tidak bisa menerimanya. Pada saat itu, Yuan Xing sangat putus asa. Ledakan. Cara Su Yuan menyapa Feng Wuchen seperti sambaran petir, meledak di telinga semua orang. Setiap orang merasa seolah-olah mereka telah dipukul jutaan kali lebih keras. Tuan Feng, Yuan Kui, Yuan Liefeng, dan yang lainnya terkejut. Mereka gemetar ketakutan, dan jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Tuan Feng yang mana? Mengapa patua belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Yuan Kui panik dan bingung, menatap Feng Wuchen dengan bingung. Apa? Apa yang terjadi? Apakah? Apakah aku melihatnya dengan benar? Yang mulia kuil utama benar-benar membungku kepada anak itu. Ini sudah berakhir. Istana Dewa Ilusi Langit menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Anak itu apakah dia dari kuil utama? Siapa anak itu? Yang mulia Su sangat hormat. Aku belum pernah mendengar tentang Tuan Feng di dunia Dewa Utama, dan dia masih sangat muda. Di kota, semua petani menjadi gempar. Selain rasa takut, yang ada hanya rasa takut. Supremasi bermartabat dari Master Godwell sebenarnya harus bersikap hormat di depan Feng Wuchen. Ini tidak terduga bagi semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, mereka semua menebak identitas Feng Wuchen. Mereka sangat penasaran dengan identitas menakutkan Feng Wuchen. Tindakan Su Yuan yang membungkuk tidak diragukan lagi telah membuat Yuan Kui dan yang lainnya putus asa. Yuan Kui, Yuan Lie Feng, dan dewa tertinggi lainnya berada dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka bahkan tidak berani memikirkan akibatnya. Yuan Kui, beraninya kamu menyerang Tuan Feng. Anda pasti pernah memakan jantung macan tutul. Tatapan dingin Su Yuan menyapu Yuan Kui dan yang lainnya. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyapu dengan liar. Kami tidak mengetahui identitas Tuan Feng. Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Feng. Yuan Kui dan yang lainnya berlutut dalam kehampaan, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Huff, aku akan mengurusmu nanti, Su Yuan berkata dengan dingin. Tuan Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Su Yuan bertanya dengan hormat. Meskipun dia sudah tahu sedikit, dia tidak tahu alasan pastinya. Namun, Su Yuan masih memahami Yuan Xing. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa Yuan Xing telah menyebabkan masalah. Kalau tidak, dia tidak akan membawa Yuan Kui dan yang lainnya ke sini. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, bukan apa-apa. Hanya masalah kecil. Apakah Istana Ilusi Surgawi adalah kekuatan bawahan Istana Dewa Utama? Feng Wuchen terus bertanya. Unggung Su Yuan basah oleh keringat dingin. Khawatir Feng Wuchen akan menyalahkannya, dia menjawab dengan hormat, iya. Jangan gugup, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia kemudian bertanya, apakah kamu kenal dengan mereka? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Yuan Kui dan yang lainnya memandang Su Yuan dengan gugup. Jawaban Su Yuan tidak diragukan lagi adalah kunci kelangsungan hidup Istana Ilusi Surgawi. Yang mulia Su, mohon sampaikan kabar baik untuk Istana Ilusi Surgawi, kata Yuan Liefeng dengan cemas. Feng, Tuan Feng, luangkan, selamatkan hidupku, Yuan Xing berkata dengan ketakutan. Dia sangat takut ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Melihat Yuan Liefeng, Su Yuan berkata dengan hormat, Tuan Feng, Yuan Liefeng dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Begitu, karena dia temanmu, aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Anggap saja aku memberimu wajah. Tapi jangan lakukan itu lagi. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Terima kasih, Tuan Feng. Su Yuan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia merasa sangat lega. Kata-kata Feng Wuchen membuat Su Yuan merasa terbebani dengan bantuan yang diterimanya. Terima kasih, Tuan Feng, atas belas kasihanmu. Terima kasih, Tuan Feng, atas belas kasihan Anda. Yuan Kui dan yang lainnya sangat gembira saat mereka melakukan kotao berulang kali. Rasanya seperti mereka telah kembali ke surga dari neraka. Tuan Feng, senjata ilahi saya telah dihancurkan. Senjata itu tidak dapat menekan jiwa di tubuh saya. Tidak akan lama lagi saya akan mati. Saya mohon kepada Anda, Tuan Feng, untuk menyelamatkan hidup saya. Yuan Xing berlutut di udara dan bersujud. Jiwa macam apa yang bahkan tidak bisa menekan kakek yang mulia Dewa Bintang Sembilan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah memperhatikan kata-kata Yuan Liefeng. Su Yuan berkata dengan hormat, Tuan Feng, ada kutukan jiwa kuno di tubuh Yuan Xing. Kutukan semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya di tujuh alam dewa. Kutukan jiwa telah menembus jauh ke dalam jiwa Yuan Xing, dan tidak ada di antara kita yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Bahkan alkemis menara ilahi tidak berdaya. Yuan Xing bukanlah seorang alkemis, dan jiwanya lemah. Kutukan jiwa, Feng Wuchen terkejut. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen mendengar hal seperti itu. Yuan Xing mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Ya, ya, ya. Tiga tahun yang lalu, saya pergi ke gunung roh binatang, dan ketika saya kembali, kutukan jiwa muncul. Yuan Kui melanjutkan, Tuan Feng, kutukan jiwa ini mengandung kekuatan kuno. Kekuatan kuno. Mata Feng Wuchen berbinar. Dia diam-diam menebak, mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekuatan kuno. Feng Wuchen segera memeriksa tubuh Yuan Xing dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Dia dengan cepat menemukan jejak kutukan jiwa. Tuan Feng, bagaimana kabarnya? Yuan Xing bertanya penuh harap. Aku belum pernah melihat kutukan jiwa ini sebelumnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan memandang santong. Feng Wuchen berkata, adik laki-laki, datang dan lihatlah. Mungkin kamu pernah melihatnya sebelumnya. 1924. Adik laki-laki. Mendengar bagaimana Feng Wuchen memanggil santong, ekspresi Yuan Kui dan yang lainnya berubah lagi. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Ahli yang begitu menakutkan adalah kakak muda Feng Wuchen. Pak tua, apa aku salah dengar? Ahli yang begitu menakutkan adalah adik muda Tuan Feng. Yuan Kui kaget dan tidak percaya. Lelucon macam apa ini? Bukankah? Bukankah sebaliknya? Yuan Xing berkedip, merasa seolah pandangan dunianya telah terbalik. Tetua agung tercengang. Adik laki-laki adalah ahli dewa guru. Ini para ahli yang mulia tercengang. Apa kutukan jiwa ini? Bahkan kakak senior pun tidak mengetahuinya. Santong melintas. Kamu lebih mengenalnya. Saya hanya merasakan aura familiar yang samar, tapi saya tidak yakin apa itu, kata Feng Wuchen. Kekuatan yang mendominasi memasuki tubuh Yuan Xing dan berkeliaran kemana-mana untuk memeriksa kutukan jiwa. Santong hanya memeriksa sejenak, lalu berkata, ini memang kutukan kuno. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, ada semacam kekuatan yang tersegel dalam kutukan ini. Kutukan jiwa telah menyatu dengan jiwa anak ini. Ini anak itu bukan seorang alkemis, jadi jiwanya lemah dan tidak bisa menahan kekuatanmu. Bahkan seorang alkemis yang kuat pun akan kesulitan untuk memisahkan kutukan jiwa dari tubuhnya. Saudara Feng, cepatlah melahap kutukan jiwa bocah ini. Meskipun itu akan menyelamatkan nyawanya, itu akan memungkinkan saudara Feng memperoleh kekuatan kuno yang kuat. Saudara Feng memiliki api ilahi, yang dapat menahan kutukan jiwa. Kekuatan kuno ini memiliki kemampuan untuk melahap. Jika aku tidak salah, itu pasti kekuatan penghancur kuno. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan ini, kecakapan bertarung saudara Feng pasti akan meroket. Santong dengan cepat mengirimkan suaranya. Kekuatan kehancuran. Saat aku berada di dunia manusia, aku juga mendapatkan kekuatan penghancur. Sepertinya kekuatan mereka sama. Pantas saja saya merasakan aura familiar. Itu adalah kekuatan kehancuran. Feng Wuchen sangat gembira. Tuan, tolong selamatkan cucuku. Yuan kui buru-buru menangkupkan tinjunya dan memohon. Yuan liefeng sepertinya juga melihat harapan. Dia berlutut dan memohon, Guru, tolong selamatkan anakku. Pola dewa tanpa batas telah dihancurkan. Tidak ada artefak lain yang dapat menekan kutukan jiwa. Begitu kutukan jiwa berkobar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan Feng, senior, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Mohon bermurah hati dan selamatkan aku. Yuan Xing berlutut dan memohon dengan panik. Yuan Xing memandang Santong dengan panik. Penuh harap. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika dia melewatkannya, dia pasti akan mati. Santong mengangkat bahu dan berkata, Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku bukan seorang alkemis. Begitu Santong mengatakan ini, Yuan Xing dan yang lainnya langsung putus asa. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi kakakku punya cara. Kakakku adalah seorang alkemis. Meskipun dia hanya seorang alkemis kaisar yang saleh, dia bisa menyelamatkanmu, kata Santong sambil tersenyum. Mendengar bahwa Feng Wuchen punya cara, Yuan Xing buru-buru berlutut dan memohon, Tuan Feng, tolong selamatkan saya. Saya belum ingin mati. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tuan Feng, tolong selamatkan cucuku. Yuan Kui membungkuh dan memohon pada Feng Wuchen. Melihat Yuan Kui dan yang lainnya berlutut dan membungkuh kepada Feng Wuchen, para pembudidaya di kota di bawah tercengang. Karena ayahmu adalah teman yang mulia Su, kali ini aku akan membantumu. Feng Wuchen tampak sangat enggan. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Yuan Xing sangat gembira dan bersujud lagi dan lagi. Terima kasih, Tuan Feng. Yuan Liefeng dan Yuan Kui pun buru-buru mengucapkan terima kasih. Peng. Dengan pikiran, api hitam dan kekuatan jiwa diaktifkan pada saat yang sama dan dituangkan ke dalam tubuh Yuan Xing. Kekuatan jiwa melindungi tubuh jiwa Yuan Xing sementara api hitam melahap kutukan jiwa. Itu benar-benar aura pemusnahan dunia. Pemusnahan dunia dari dunia ilahi sungguh kuat. Feng Wuchen sangat gembira. Ketika api hitam melahap kutukan jiwa, kekuatan yang muncul darinya adalah pemusnahan dunia. Santong benar. Api ketuhanan memang merupakan musuh kutukan jiwa. Di bawah melahap api hitam, kutukan jiwa tidak mampu menahannya sama sekali. Itu benar-benar habis dalam beberapa detik. Kutukan jiwa telah hilang. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresinya, hatinya sangat bersemangat. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Yuan Xing sangat gembira dan bersujud lagi dan lagi. Terima kasih, Tuan Feng. Istana ilahi ilusi surgawi akan selamanya mengingat kebaikan besar Tuan Feng. Yuan Kui menangkupkan tinjunya dan membungkuk lagi. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah pada Yang Mulia Su. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, Yang Mulia Su. Yuan Liefeng dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada Su Yuan. Mereka benar-benar harus berterima kasih kepada Su Yuan. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah mati hari ini. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Su, bagaimana kabarnya? Santong tiba-tiba bertanya. Dewa Tuan telah mengurusnya secara pribadi. Ini akan selesai dalam waktu dua jam, jawab Su Yuan dengan hormat. Itu bagus. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata, kita telah membuang banyak waktu. Kita akan kembali dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan Feng. Su Yuan berkata dengan hormat. Selamat tinggal, Tuan Feng. Yuan Kui dan yang lainnya juga dengan hormat mengirim mereka pergi. Setelah melihat Feng Wuchen dan Santong pergi, Yuan Liefeng bertanya, Yang Mulia Su, siapakah Tuan Feng? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang dia? Orang tua juga belum pernah mendengar tentang Tuan Feng di dunia Dewa Utama. Yuan Kui juga memandang Su Yuan dengan rasa ingin tahu. Su Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Tapi Tuannya sangat menakutkan. Dewa Tuan telah memberikan perintah bahwa tidak ada kekuatan di bawah istana Dewa Tuan yang dapat menyinggung Tuan Feng. Jika tidak, mereka harus melakukannya menanggung konsekuensinya. Saya bahkan belum punya waktu untuk menyebarkan berita, dan Anda sudah memulai konflik dengan Tuan Feng. Meneguk. Mendengar perkataan Su Yuan, Yuan Kui dan yang lainnya terkejut. Seberapa mengerikkankah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Dewa yang berdaulat? Menyinggung sosok yang menakutkan seperti itu jelas merupakan hukuman mati. Yuan Kui dan yang lainnya diam-diam senang karena Su Yuan datang tepat waktu. Mereka diam-diam senang karena Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah ini demi Su Yuan. Jika tidak, tidak satu pun dari mereka akan selamat. Adik laki-laki Tuan Feng memiliki basis kultivasi yang menakutkan. Itu di atas Dewa Tuan. Jika dia mau, dia bisa mengubah penguasa tujuh dunia Dewa Utama kapan saja. Lanjut Su Yuan. Apa? Lebih kuat dari Dewa Tuan? Yuan Kui dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kepala mereka berdengung. Ada seseorang yang lebih kuat dari Dewa Penguasa. Bagaimana ini mungkin, kata Yuan Xing dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Yuan Liefeng berkata dengan suara gemetar, kami baru saja menyerang Dewa Tuan. Tuan Istana Yuan, segera kirimkan perintahnya. Tak seorang pun di bawah Istana Dewa Utama dapat menyinggung Tuan Feng. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh. Su Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Yuan Liefeng buru-buru berkata, jangan khawatir, Yang Mulia Su. Saya akan segera mengirimkan pesanannya. 1925. Basis Budidaya Santong berada di atas Penguasa Tujuh Alam Dewa. Yuan Liefeng tidak berani gegabuh. Tuan Istana Yuan, lukamu lebih serius. Kembalilah dan obati lukamu, kata Su Yuan pada Yuan Liefeng. Terima kasih untuk hari ini, Yang Mulia Su. Kalau tidak, Istana Dewa Ilusi Langit mungkin akan, Yuan Liefeng menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih lagi. Sejujurnya, dengan status Tuan Feng, dia tidak akan memberiku muka. Mungkin karena aku sedikit membantu Tuan Feng dan memberinya kesan yang baik. Su Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Yuan Xing, Su Yuan berkata, Yuan Xing, jangan menimbulkan masalah lagi. Saya merasa Alam Dewa tidak akan lama damai. Apakah Yang Mulia Su mengacu pada Tuan Feng? Yuan Kui menebak sambil mengerutkan kening. Su Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Begitu identitas Tuan Feng terungkap, Alam Dewa akan berubah drastis. Mendengar ini, Yuan Kui dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Siapa yang berani menyinggung identitas yang begitu menakutkan? Santong, setelah mengirimku kembali ke Alam Surga, segera tutup Tujuh Alam Dewa. Jangan biarkan Dewa Guru Agung menyadarinya. Feng Wuchen mengingatkan lagi. Jangan khawatir, Saudara Feng. Saya akan melakukannya dengan indah. Santong menepuk dadanya dan berjanji. Dengan basis budidaya Santong yang menakutkan, menyegel Tujuh Alam Dewa hanyalah masalah penghalang. Cepat kirim aku kembali ke Alam Surga dulu, kata Feng Wuchen. Ayo pergi. Santong melambaikan tangannya, dan Feng Wuchen menghilang ke udara. Tidak ada aliran udara sama sekali. Jelas sekali bahwa basis budidaya Santong tinggi. Penghalang tanpa bayangan. Santong melambaikan tangannya lagi, dan penghalang tak terlihat tanpa fluktuasi energi menyebar. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh Tujuh Alam Dewa. Jika Dewa Agung Tua itu menyadari penghalangku, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padanya. Santong tersenyum percaya diri, lalu menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, sosok Feng Wuchen diam-diam muncul di ruang Alam Surga. Seperti yang diduga dari seorang Overgot Agung. Aku kembali ke Alam Surgawi tanpa merasakan apapun, tidak terpengaruh oleh ruang, diam-diam Feng Wuchen kagum. Feng Wuchen menyebarkan Divine Sense-nya dan melakukan pemeriksaan sederhana. Ia berkata, Alam Surga berangsur-angsur mendapatkan kembali vitalitasnya. Saya hampir lupa tentang kekuatan ilahi ruang waktu. Setelah saya selesai di sini, saya akan menggabungkan kekuatan ilahi ruang waktu dengan kekuatan ilahi ruang waktu. Saya seharusnya bisa memperoleh lebih banyak kekuatan lagi, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen menghilang ke udara. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di atas Kuil Dewa Naga. Semua orang di Kuil Dewa Naga, termasuk Ling Xiao-siao terkuat, tidak menyadari keberadaan Feng Wuchen. Saat ini, Kuil Dewa Naga sangat ramai. Saat ini ada dua kelompok besar yang bersaing. Mereka adalah Liu Qingyang dan Long Qinghun. Berdengung. Dalam pertempuran sengit, kekuatan tabrakan telah menutupi seluruh ruang alam surga, dan bergetar tanpa henti. Untungnya, berbagai kekuatan di alam surga sudah terbiasa dengan hal itu, dan mereka juga tahu bahwa yang bersaing adalah pembangkit tenaga listrik Kuil Dewa Naga, jadi mereka tidak takut sama sekali. He he, Saudara Qinghun, meskipun tubuh fisikku tidak sekuat tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan, tapi juga tidak lemah. Terlebih lagi, kekuatan liarku lebih kuat dari kekuatan garis keturunanmu. Saudara Qinghun tidak bisa mengalahkanku, kata Liu Qingyang dengan sebuah senyuman. Mendengar ini, wajah Long Qinghun berkedut, dan dia mengutup, Dasar bocah nakal, aku akan melepaskanmu beberapa kali dan kamu sudah bangga pada dirimu sendiri. Anda meminta pemukulan. Ledakan. Long Qinghun tiba-tiba menembak, membawa raungan yang kuat. Udara mengepul seperti tsunami. He he, Liu Qingyang memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia menghadapinya tanpa rasa takut. Boom, boom, boom. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens kembali dilakukan. Tinju dan kaki bertabrakan, dan setiap ledakan menghancurkan bumi. Itu sangat menakutkan hingga membuat darah seseorang mendidih dan sangat bersemangat. Qingyang, bocah nakal ini, tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini. Suanyuan Moze menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ling Xiao Xiao berkata dengan kesal, ini yang disebut anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. He he, bukankah semua anak muda seperti ini? Apa yang aneh tentang itu? Feng Zhengkyong tertawa gembira, tapi sekali lagi, Qingyang memiliki kekuatan liar, dan kekuatannya memang sangat kuat. He he, itu kekuatanku. Kera iblis bermata tiga terlihat sangat tidak senang. Macan tutul liar, yang tangannya disilangkan di depan dada, sedikit menggerakkan hidungnya seolah dia mencium sesuatu, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Jauh di langit, menyaksikan pertarungan antara Liu Qingyang dan Long Qinghun, Feng Wuchen tersenyum tipis. Qingyang, bocah ini, memang tidak lemah. Dengan bantuan kekuatan liar, Qinghun benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Mari kita uji kekuatan mereka. Feng Wuchen menyeringai. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen menghilang. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah menjadi pria berbaju hitam. Melepaskan aura pembunuh dingin yang menggigit, Feng Wuchen segera terjun ke bawah. Aura yang mematikan, Long Nityan tiba-tiba berteriak saat matanya yang dingin menyapu langit. Long Tian Chou mengerutkan kening, aura pembunuh ini sangat tidak biasa. Kekuatan orang ini tidak sederhana, semuanya hati-hati. Aura pembunuh yang mengerikan, hal itu justru membuat Pak Tua merasa takut. Feng Qiyanyang mengerutkan kening dalam-dalam. Beidou yang berteriak, ayo kita serang bersama. Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Liu Qingyang berteriak dengan marah saat dia tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke langit. Qingyang, gunakan kekuatan penuhmu. Long Qinghun berteriak. Aura ini adalah, kera iblis bermata tiga dan harimau pemakan surga saling memandang dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sudah menebak siapa orang itu. Tatapan itu, bukankah itu saudara Feng? Wajah cantik Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat mata pria berbaju hitam, dia langsung teringat pada Feng Wuchen. Ling Xiao Xiao sangat yakin bahwa mata itu milik Feng Wuchen. Bukan saja dia tidak khawatir, tapi dia juga sangat bahagia. Ledakan, ledakan. Di langit, hanya dalam satu pertukaran, Liu Qingyang dan Long Qinghun didorong kembali oleh pria berbaju hitam tanpa perlawanan apapun. Bagaimana ini mungkin? Orang ini bahkan belum menggunakan kekuatannya, dan dia bisa mendorong kita mundur. Liu Qingyang terkejut. Long Qinghun mengerutkan kening, tanganku mati rasa, dan dia bisa mengabaikan tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan. Sangat kuat, kekuatannya tidak kalah dengan kita. Long Nityan mengerutkan kening dan segera menyerang. Siapa peduli siapa dia, jika dia berani datang ke kuil naga, dia akan menyesal. Saudaraku, ayo serang bersama. Luan Sen berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan elit teratas dari alam surga menyerang pada saat yang sama, dan gelombang kekuatan mengerikan yang tak tertandingi meledak. Seluruh alam surga langsung runtuh dan bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan elit top menyerang pada saat yang sama, dan semuanya mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka mengeluarkan semua jenis artefak abadi dan artefak ilahi, dan melancarkan serangan hiru pikuk. Pertempuran sengit berlangsung sengit, dan suara-suara yang mengguncang bumi tidak ada habisnya. Namun, meski puluhan elit top menyerang bersama-sama, mereka masih belum bisa menandingi pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam menggunakan kekuatannya yang ganas untuk mendorong Long Nityan dan yang lainnya mundur. Begitu banyak orang dan masih belum bisa menekannya. Siapa orang ini? Apakah ada elit seperti itu di alam surga? Long Tian Chou mengerutkan kening. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, tidak lama setelah pertempuran dimulai, tiba-tiba terjadi guntur di langit. Kesengsaraan surgawi. Orang-orang di kuil naga terkejut. 1926 Gemuruh Gemuruh Dalam kehampaan yang redup, naga petir berkelap kelip satu demi satu. Gemuruh guntur yang memekakkan telinga terus berlanjut. Tidak diragukan lagi ini adalah tanda kesengsaraan surgawi yang turun. Inilah kekuatan kesengsaraan surgawi. Sepertinya guru berhasil, naga api tampak gelisah di seluruh wajahnya. Long Nityan berkata dengan kaget, itu memang kekuatan kesengsaraan surgawi. Tapi itu jauh lebih lemah dibandingkan ketika Tuan Muda melampaui kesengsaraan saat itu. Itu benar. Kekuatan kesengsaraan surgawi setidaknya beberapa kali lebih lemah. Long Kinghun berkata dengan sangat gembira. Crimson abis berkata dengan gelisah, Tuan pasti berhasil. Kesempatan besar kita untuk naik ke dunia ilahi telah tiba. Ini adalah kesengsaraan surgawiku. Saya merasakannya. Itu datangnya begitu tiba-tiba. Apakah kakak Feng sudah selesai melakukannya? Liu Qingyang sangat gembira dan sangat gelisah. Ada juga kesengsaraan surgawiku. Aku juga merasakannya. Zhang Junlan berkata dengan gelisah. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah melemah. Lalu bagaimana dengan aliansi master? Kaisar Merah bertanya dengan ragu. Begitu mereka mendengarnya, tatapan semua orang tanpa sadar memandang ke arah pria berpakaian hitam yang sangat kuat itu. Budidaya mereka sudah mencapai alam kenaikan. Sangat sulit bagi budidaya mereka untuk meningkat sedikitpun. Tapi pria berpakaian hitam itu menekan beberapa lusin dari mereka hanya dengan kekuatannya. Kesengsaraan surgawi juga baru saja muncul pada saat ini. Tidak sulit bagi semua orang untuk menebak bahwa pria berpakaian hitam itu adalah Feng Wuchen. Awalnya masih ingin menguji kekuatanmu. Siapa sangka kesengsaraan surgawi akan datang begitu cepat? Kata pria berpakaian hitam itu sambil tersenyum tipis. Itu justru suara Feng Wuchen. Sambil berbicara, dia sudah melepas baju hitamnya. Suara Tuan. Zhang Junlan sangat gembira. Saat dia mendengarnya, dia tahu bahwa itu adalah Feng Wuchen. Ini benar-benar kakak Feng. Liu Qingyang bergegas dengan gelisah. Tuan aliansi. Kaisar Merah. Dewa Kekacauan. Dan yang lainnya sangat gembira. Aku tahu itu kakak Feng. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Senyuman manis dan menawan muncul di wajah cantiknya, cukup mengemaskan. Huh, aku tahu itu anak nakal yang busuk ini. Kata Kera Penyihir Bermata Tiga sambil mendengus dingin. Mata Raksasa itu kemudian menatap Macan Tutul Liar. Kera Penyihir Bermata Tiga berkata, Macan Tutul Liar, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, kan? Macan Tutul Liar terlihat arogan dan tidak menjawab. Panjang. Itu panjang. Ucap ibu sambil tersenyum. Menguasai. Tuan aliansi. Menguasai. Semua orang di Kuil Dewa Naga bersorak kegirangan, dan suara mereka melambung ke langit. Feng Wuchen perlahan turun, dan Ling Xiao-siao dengan senang hati menerkamnya. Aku tahu itu saudara Feng. Matamu tidak bisa membodohiku. Ling Xiao tersenyum bahagia. Haha, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Feng Zheng Kiong tersenyum bangga. Chen Er, kamu benar-benar tidak membuat kami menunggu terlalu lama. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, Ayah, kekuatan kesengsaraan surgawi di dunia ilahi telah banyak melemah. Dengan kultifasimu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk naik. Besar, hari ini akhirnya tiba. Liu Qing yang berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk melampaui kesengsaraan dan naik. Huan yang berkata dengan penuh semangat, Benar, kami berfantasi tentang alam dewa setiap hari. Benar, aku memimpikannya setiap hari. Haha, Yi Tian Xing tertawa gembira. Semua orang seperti anak kucing yang bersemangat, berbicara tanpa henti. Dari sini, dapat dilihat betapa mereka sangat ingin naik ke alam ilahi. Semuanya, tenanglah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya bisa memahami perasaan Anda. Dunia ilahi tidak akan mengecewakan Anda, Tetapi tidak perlu terburu-buru. Yun Yuzi tersenyum bahagia dan berkata, Master Aliansi benar. Kamu punya waktu tiga hari. Dengan kata lain, setelah tiga hari, Kekuatan kesengsaraan surgawi akan pulih, Dan kamu bisa naik dalam tiga hari. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan muda, satu hari sudah cukup bagi kita. Long King Hun tersenyum. Tuan, ketika Anda kembali terakhir kali, Anda mengatakan bahwa gerbang dunia ilahi telah disegel. Ada tujuh dunia ilahi di dunia ilahi. Jika kita naik, tidakkah kita bisa naik ke dunia manapun? Ciyuan bertanya dengan hormat. Sing Feng mengerutkan kening dan berkata, Orang tua juga mengkhawatirkan masalah ini. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir, tidak peduli ke dunia mana kamu naik, Kamu akan dipindahkan ke kuil naga utama. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Mereka yang belum naik, jangan khawatir. Selama Anda adalah anggota aliansi Dewa Naga, Anda akan memiliki kesempatan untuk naik ke dunia ilahi. Saya seorang menepati janjiku, Tak seorang pun akan ditinggalkan. Dengan kata-kata Feng Wuchen, Para pembudidaya lainnya benar-benar lega, Dan wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Santong, apakah kamu siap? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Tentu saja, Dewa Agung tidak akan menyadarinya. Santong tertawa percaya diri. Baiklah, semuanya, cepat naik. Sebarkan sebanyak mungkin, Aku akan menunggumu di dunia ilahi. Feng Wuchen tersenyum bahagia, Dan sosoknya perlahan terbang ke langit Sebelum menghilang dalam sekejap. Santong, bantu aku memindahkan semua orang Yang telah naik ke dunia ilahi ke kuil naga utama. Feng Wuchen menularkannya lagi melalui telepati. Jangan khawatir, Saudara Feng, serahkan padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Santong menyampaikan sambil tersenyum. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang mudah baginya. Dengan Santong yang bertanggung jawab, Feng Wuchen sangat yakin. Bas dengungan. Dengan Ling Xiao-Siao sebagai pemimpinnya, Ratusan ahli top kuil Dewa Naga menyebar ke segala arah. Ada satu orang setiap beberapa ribu meter. Gelombang kekuatan yang sangat mengerikan Meletus satu demi satu, Memicu kesengsaraan surgawi. Seluruh ruang alam surgawi sekali lagi Mengalami keruntuhan yang merusak. Gemuruh. Gemuruh. Kekuatan mengerikan memicu kesengsaraan surgawi. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Pemandangan yang sangat spektakuler tercetak di kehampaan yang gelap. Ratusan pusaran petir memadat, Sangat berdampak secara visual. Berbagai kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya Dalam radius ratusan ribu mil semuanya memperhatikan Pemandangan spektakuler di langit dan semuanya tercengang. Ini akan segera dimulai. Cepat naik, saya tidak sabar lagi. Long Kinghun berkata dengan antisipasi yang tak tertandingi. Mata semua orang juga melihat ke langit. Gemuruh. Orang pertama yang mengalami kesengsaraan surgawi adalah Ling Xiao Xiao. Kesengsaraan surgawi pertama terjadi dengan kekuatan yang menakutkan, Menyebabkan orang gemetar ketakutan. Detik berikutnya, Ling Xiao Xiao tiba-tiba membuka mata indahnya Dan berteriak dengan dingin, pergi. Desir. Pedang ilahi melonjak ke langit dengan ledakan sonic yang tajam Dan memekakkan telinga. Kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan pedang Ling Xiao Xiao jelas lebih kuat dari kesengsaraan surgawi. Ledakan. Gemuruh. Bas dengungan. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Pedang ilahi dengan kuat menghancurkan kesengsaraan surgawi. Itu sangat kejam. Itu melonjak sampai ke langit dan akhirnya meledak ke pusaran petir. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan pusaran petir lagi. Kesengsaraan surgawi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ketika kesengsaraan surgawi dihancurkan, pusaran tersebut memiliki sinar cahaya kemasan yang menyelimuti tubuh Ling Xiao Xiao, membaptisnya. Ini adalah pengakuan alam dewa terhadap Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao sangat gembira dan berkata, Bagus sekali. Kesuksesan. Hancurkan kesengsaraan surgawi dengan satu pedang. Kesuksesan. Haha. Ling Muyun mulai tertawa gembira. Sangat mendominasi. Kesengsaraan surgawi terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Haha. Long Yun tertawa gembira. Gemuruh. Gemuruh. Pada saat yang sama, Liu Qingyang, Zhang Junlan, dan yang lainnya juga menyambut kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi yang melemah beberapa kali tidak memberikan tekanan sama sekali kepada mereka. Mereka dengan mudah menghancurkan pusaran kesengsaraan surgawi. Sinar cahaya kemasan menyelimuti pusaran gelap. Beberapa ratus orang menerima baptisan alam ilahi pada saat yang bersamaan. 1927. Para ahli kuil naga sedang mengalami kesengsaraan. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Apakah ini kesengsaraan surgawi di alam dewa? Apakah aku melihatnya dengan benar? Ada ratusan orang yang melewati masa kesengsaraan dan naik bersama. Itu terlalu mengejutkan. Kuil naga sungguh menakutkan. Bahkan kenaikan mereka pun berbeda. Semua penggarap kekuatan besar dikejutkan oleh pemandangan spektakuler di kehampaan. Semuanya melebarkan mata. Ratusan ahli top yang naik pada saat yang sama jelas merupakan keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam surga. Dalam kehampaan yang gelap, ratusan cahaya kemasan menyelimuti mereka seolah-olah dewa telah turun. Kita akan naik ke alam dewa. Haha, Liu Qing yang tertawa gembira. Kekuatan kita sedang berubah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Zhang Junlan sangat gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi vitalitas ilahi. Basis budidaya kami meningkat. Kami telah menembus batas. Ye Tianwei tertawa gembira. Dia memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Semua ahli yang sedang mengalami masa kesusahan besar sangat bersemangat. Kakek, ayah, bibi Xiao, paman Feng, dan senior, aku akan menunggumu di kuil naga. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Baiklah, Ling Muyun, Ling Xuan, dan yang lainnya tertawa gembira. Saudara Ni Tian, Saudara Xuanyuan, kita akan bertemu lagi di alam dewa. Liu Qing yang berteriak. Pemimpin klan, ibu naga, tetua, kami akan menunggumu di alam dewa. Long Qing melambai dan berteriak dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, Ling Xiao Xiao dan ratusan ahli top dibawa ke alam dewa dan berhasil naik. Para penggarap kuil naga yang belum mencapai alam kenaikan sangat iri. Mereka diam-diam memutuskan untuk berkultivasi dengan rajin. Setelah kelompok ahli pertama berhasil naik, lebih dari seratus ahli yang dipimpin oleh Long Tian Chou juga memicu kesengsaraan surgawi mereka satu demi satu dan memulai kesengsaraan mereka. Kesengsaraan surgawi melemah beberapa kali. Bagi para ahli top generasi tua seperti Long Tian Chou, mereka masih bukan ancaman. Setahun setelah Feng Wuchen naik ke alam dewa, ratusan orang dari alam surga naik pada saat yang bersamaan. Prestasi seperti itu pasti akan mengguncang seluruh alam surga dan menjadi legenda di alam surga. Kuasai alam dewa. Dia di sini. Santong, yang telah menunggu dengan sabar, segera merasakan bahwa Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang melangkah ke alam para dewa. Dia segera memindahkan Ling Xiao Xiao ke kuil naga utama. Saudara Feng, mereka telah naik ke alam dewa. Santong segera mengirimkan pesan kepada Feng Wuchen. Setelah itu, Liu Qingyang, Zhang Junlan, Miao Qingqing, dan yang lainnya juga berpindah dari tujuh alam ilahi ke kuil naga utama. Kuil naga terletak di puncak gunung yang mengjulang tinggi di utara markas. Di bawah pengawasan Tianhuai, pembangunan istana yang besar dan megah telah selesai. Kuil dewa naga sangat megah dan menakjubkan. Chen, siapa yang kamu tunggu? Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunanganku, juga keluarga, saudara laki-laki, dan teman-temanku. Feng Wuchen tersenyum bahagia, menantikannya. Tunangan, Yang Meir dan Liu Wuhan tercengang pada saat bersamaan. Yang Meir dengan cepat bertanya, Chen punya tunangan. Mengapa saya belum pernah mendengar Chen menyebutkannya? Dia akan segera datang. Feng Wuchen tersenyum. Muhonglian terkekeh, tunangan Chen pasti sangat cantik. Saya sangat menantikannya. Suara mendesing. Begitu suara Muhonglian turun, sesosok muncul dari udara tipis di alun-alun kuil dewa naga. Orang yang datang adalah Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, melihat sosok cantik Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen sangat gembira dan langsung bersinar. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Suasana hatinya untuk naik ke alam dewa terbukti dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan dari tunangan Chen. Dia sungguh cantik. Dia tidak kalah dengan Meir. Liu Wuhan tercengang. Mu Qingyun tersenyum tipis. Chen sangat luar biasa. Tunangannya tentu saja tidak akan buruk. Dia memang sangat cantik, tapi bukankah budidayanya terlalu lemah? Dia hanyalah Jenderal Ilahi Bintang 1. Su Feng berkata dengan hampa. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa tunangan Feng Wuchen hanyalah Jenderal Ilahi Bintang 1. Ye Jianying berkata, dia baru saja berhasil menembus Jenderal Ilahi Bintang 1. Masih ada jejak aura lain di tubuhnya. Muhonglian mengerutkan keningnya. Seharusnya tidak begitu. Bagaimana dia bisa menjadi Jenderal Ilahi Bintang 1? Jenderal Ilahi Bintang 1 adalah kekuatan paling sampah di alam dewa. Hal ini membuat Su Feng dan yang lainnya merasa sangat aneh. Xiao Xiao, ini kuil naga. Feng Wuchen tidak sabar untuk memberitahu Ling Xiao Xiao. Wow, ini jauh lebih mengesankan daripada kuil dewa naga alam surga. Ling Xiao terkejut. Wuss. Segera, beberapa ratus orang tiba-tiba muncul di alun-alun kuil dewa naga. Itu adalah Liu Qingyang dan yang lainnya. Tuan Aliansi. Guru. Kakak Feng. Bei Dou Yan dan yang lainnya sangat gembira. Begitu mereka muncul di alun-alun kuil dewa naga, mereka melihat Feng Wuchen. Kuil naga, selamat datang. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Apakah ini kuil naga? Ada istana di semua sisi puncak gunung. Bukankah ini terlalu besar? Setidaknya dua kali lebih besar dari kuil dewa naga alam surga. Wow, seluruh gunung ilahi adalah kuil dewa naga. Sangat besar. Sangat mengesankan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun istana sebesar dan megah? Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut dan gembira. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Feng Wuchen tersenyum bahagia, karena ini adalah alam dewa, kuil dewa naga harus lebih megah lagi. Pilih istanamu sendiri. Pada saat ini, Su Feng dan yang lainnya tercengang. Kemunculan beberapa ratus orang yang tiba-tiba membuat mereka berkeringat dingin pada awalnya. Mereka mengira musuh yang kuat sedang menyerang. Tetapi ketika mereka melihat budidaya beberapa ratus orang ini dengan jelas, mereka benar-benar tercengang. Sekilas, beberapa ratus orang ini semuanya memiliki budidaya Jenderal Ilahi Bintang 1. Apa? Lelucon macam apa ini? Keluarga, saudara laki-laki, dan teman-teman Chen semuanya adalah Jenderal Ilahi Bintang 1. Su Feng tertegun dan hampir pingsan. Liu Wuchen berkata dengan wajah kosong, aku bahkan curiga aku sedang bermimpi. Yang mulia Dewa Bintang 7 Ye Jianying juga tercengang, anak ini menyukai Jenderal Dewa Bintang 1. Tidak ada yang berani percaya bahwa keluarga dan teman-teman Feng Wuchen semuanya adalah Jenderal Ilahi Bintang 1. Saudara Feng, yang lainnya juga ada di sini. Ini adalah orang terakhir yang naik. Suara santong terdengar. Feng Wuchen menjawab secara telepati, terima kasih. Desir, desir, desir. Detik berikutnya, sekelompok orang lain muncul dari udara di alun-alun besar Kuil Dewa Naga. Mereka adalah Long Tianzhou dan yang lainnya. Apakah ini Kuil Dewa Naga? Ini sangat mengesankan. Feng Zheng Kiong dan yang lainnya memandangi istana yang besar dan megah itu dengan takjub. Ayah Panjang, Ayah, Ibu, Senior Yun Yuzi, ini bagus. Semuanya ada di sini. Feng Wuchen sangat gembira. Ini semua berkat ketua aliansi sehingga kita memiliki kesempatan untuk naik ke dunia ilahi. Yun Yuzi tertawa gembira. Xiao Qingqing berkata dengan bangga, putraku masih yang terbaik. Lama sekali, Kuil Dewa Nagamu benar-benar lumayan. Itu cukup besar. Long Tianzhou berkata sambil tersenyum. Selama Daddy Long menyukainya, Feng Wuchen menyeringai lebar. Melihat orang-orang dari generasi tua yang baru saja muncul ini juga merupakan Jenderal Ilahi Bintang 1, Su Feng dan yang lainnya semuanya tercengang. Dari mana Chen mendapatkan begitu banyak Jenderal Ilahi Bintang 1? Ini tidak mungkin nyata, bukan. Su Feng merasa dia menjadi gila. 1928 Istana yang besar dan megah menjadi hidup dalam sekejap mata. Semua orang memuji Kuil Naga. Orang-orang di Kuil Naga naik dengan lancar. Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Wajah dan senyuman yang familiar membuat Feng Wuchen merasa tidak terlalu kesepian. Kenaikan para ahli Kuil Naga alam surga berarti Kuil Naga telah resmi melangkah ke panggung alam dewa. Meskipun ini baru permulaan, Feng Wuchen percaya bahwa Kuil Naga cepat atau lambat akan menjadi eksistensi yang akan mengguncang tujuh alam dewa. Ini adalah Su Feng, seorang alkemis tingkat dewa. Ini Liu Wuchen, ini Yang Meyer, ini Ye Jianying, ini Duan Musuan, ini Xiao Yao Altian, ini Muhonglian, ini Muking Yun. Feng Wuchen dengan senang hati memperkenalkan mereka kepada semua orang. Setelah itu, dia memperkenalkan mereka pada Su Feng dan yang lainnya. Chen, apakah mereka benar-benar teman dan keluargamu? Su Feng menarik Feng Wuchen ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Jika tidak, Feng Wuchen balik bertanya. Mengapa mereka semua adalah jenderal ilahi bintang satu? Ini, Su Feng bingung. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, karena mereka baru saja naik dari alam surga. Naik dari alam surga, Su Feng tercengang. Melihat Liu Wuchen dan yang lainnya, Feng Wuchen berkata, Teman-teman dan keluarga ku semuanya telah naik dari alam surga. Mereka baru saja naik hari ini, jadi mereka semua adalah jenderal dewa bintang satu. Naik, Liu Wuchen, Yang Meyer, dan yang lainnya terkejut. Apa, negeri yang terlupakan? Ye Jianying kaget. Benar, aku juga naik dari alam surga. Jangan meremehkan mereka. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan segera dilampaui oleh mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Chen juga naik dari alam surga. Su Feng dan yang lainnya kembali terkejut. Tidak buruk, Feng Wuchen menganggup dan memandang Mu Qingyun. Feng Wuchen berkata, Inilah alasan mengapa saya tidak setuju menjadi pemimpin sekte Anda. Tapi karena saya sudah berjanji kepada Anda, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Terima kasih banyak, Chen. Mu Qingyun buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Bukankah tanah terlupakan adalah tanah ras rendahan? Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu menakutkan? Ye Jianying sangat terkejut di dalam hatinya, tidak berani mempercayainya. Ayah, ayo kita masuk ke Aola Utama dulu. Su Feng, Wu Hen, Mei Er, kalian ajak mereka untuk membiasakan diri dengan Istana Dewa Naga dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Jangan melangkah terlalu jauh. Feng Wuchen tertawa gembira, lalu membawa Long Tianco, Feng Zhengkyong dan yang lainnya ke Aola Utama. Ya, Chen, Liu Wuchen dan dua orang lainnya berkata dengan hormat. Besar, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Liu Qingyang dan generasi muda lainnya, dibawah kepemimpinan Liu Wuchen dan yang lainnya, tersebar di sekitar Istana Dewa Naga. Mereka semua baru saja naik ke alam ilahi, jadi mereka dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ada habisnya tentang alam ilahi. Kamu dipanggil Liu Wuchen, kan? Saya ingin bertanya, apa tingkat kultifasi Anda sekarang? Bei Dou Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Wuchen berkata, Raja Ilahi Bintang 6. Itu hampir setara dengan Master Aliansi. Yi Tian Xing mengangguk. Chen sangat kuat, aku khawatir dia telah mencapai level Raja Ilahi Bintang 9. Aku jauh lebih rendah dari Chen. Liu Wuchen menggelengkan kepalanya. Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen telah menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 2, dan kekuatan tempurnya yang menakutkan telah mencapai alam Kaisar Ilahi Bintang 5, mereka mungkin akan pingsan karena ketakutan. Orang dengan tubuh jiwa barusan tampaknya sangat kuat, berapa tingkat kultifasinya? Liu Qing yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa tertinggi Bintang 7 adalah seorang pakar terkenal di dunia ilahi. Ia pernah mengalahkan banyak ahli terkemuka dari negara-negara besar di tujuh dunia ilahi. Kemudian, ia dikalahkan oleh seseorang dan tubuhnya dihancurkan. Kami secara tidak sengaja membobol guanya berdiam dan hampir mati di tangannya. Untungnya, kekuatan jiwa Tuan Muda Chen mampu menahannya. Belakangan, Tuan Muda Chen memberinya dua pilihan, terus berkultifasi di gua tempat tinggalnya atau menyerah, jelas Liu Wuchen. Jadi begitu, Ling Xiao Xiao mengangguk sedikit dan tersenyum. Saudara Feng sangat kuat. Mengalahkan banyak ahli top dari tujuh alam ilahi. Sangat kuat, Liu Qing yang dan yang lainnya tersentak kaget. Mereka tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wuchen memiliki ahli yang begitu menakutkan di sisinya. Liu Wuchen, ceritakan pada kami tentang alam ilahi, kata Zhang Junlan cepat. Ya, ya, ya. Kami baru di sini, jadi kami tidak tahu apapun tentang alam ilahi. Lin Anda mengangguk. Liu Wuchen tersenyum tipis. Alam ilahi disebut tujuh alam ilahi karena terdapat tujuh alam ilahi, dan mereka diperintah oleh tujuh dewa utama. Ola Utama Kuil Dewa Naga Senior Yun Yusi, Master Sekte Sing Feng, Anda telah naik ke alam ilahi. Tampaknya Anda telah menyelesaikan masalah alam surga. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Yun Yusi tersenyum bahagia. Masalah alam surga telah diselesaikan. Sekarang adalah dunia anak muda. Kami, orang-orang tua, sudah lama berhenti memedulikan banyak hal. Sing Feng tersenyum bahagia. Baili Tianjing tersenyum. Sing Tua benar. Keluarga Baili telah diserahkan kepada generasi muda untuk dikelola, dan akan terus diwariskan. Feng Zheng Kiong tersenyum. Chen Er, Kuil Dewa Naga di alam surga telah diserahkan kepada Leng Muceng untuk dikelola. Saya yakin tidak akan lama lagi para prajurit bisa naik. Feng Wuchen tersenyum. Sebelum mereka naik, kita harus memikirkan cara lain. Yang terbaik adalah menjaga kekuatan kesengsaraan surgawi dalam keadaan lemah. Karena kamu berhasil sekali dan membuat mereka naik ke alam ilahi, pasti akan ada yang kedua kalinya. Ye Jianying tiba-tiba berbicara. Chen Er, bagaimana kamu melakukannya? Orang yang mengendalikan kesengsaraan surgawi pasti memiliki status dan kekuatan yang menakutkan. Feng Zheng Kiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Untuk bisa membuat ahli yang mengendalikan kesengsaraan surgawi berkompromi, metode Longer memang mengesankan. Long Tian Chou mengangguk. Kita akan membicarakannya nanti. Feng Wuchen tersenyum misterius. Jika Feng Wuchen mengatakan bahwa dia memaksa mereka, mereka mungkin akan ketakutan. Chen, jamuan makannya sudah siap. Saat ini, Mu Honglian memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Ayah Long, ayah, ibu, dan para senior, kamu baru saja naik ke alam ilahi hari ini, jadi kami harus memberimu jamuan penyambutan. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Alun-alun besar itu sudah dipenuhi makanan dan minuman. Patua kebetulan ingin mencoba anggur alam ilahi. Feng Kianyang tersenyum senang. Zhang Wu Hun tertawa. Patua sudah lama ingin mencobanya. Di alun-alun, semua orang duduk dan tertawa gembira. Tapi saat perjamuan akan dimulai, Kuil Dewa Naga menyambut tamu tak diundang. Istana yang sangat besar dan megah, saya pikir itu adalah kekuatan yang besar, tetapi ternyata itu adalah sekelompok semut. Sungguh menyanyiakan istana yang begitu megah, tuan muda ini terlalu kecewa. Di atas kuil Dewa Naga, terdengar cibiran menghina. Itu urusanmu kalau kamu kecewa, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak mengundangmu, dan kami tidak mengenalmu. Silakan pergi. Feng Wuchen berkata terus terang. 1928 Orang yang datang adalah seorang pria berkulit putih. Hanya dengan melihat pakaiannya, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia hanya sedikit sombong. Jadi kamu tidak kenal dia. Jadi kamu datang tanpa diundang. Dan Anda datang untuk mencari kekecewaan. Aku belum pernah melihat orang yang membosankan seperti itu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu berani datang meskipun aku tidak mengundangmu. Tidak apa-apa kalau kamu ada di sini, tapi kamu masih mengutarakan omong kosong. Jika kamu jelek sekali, jangan keluar untuk menakuti orang. Tahukah kamu bahwa kamu bisa menakuti orang sampai mati? Liu Qingyang dan orang-orang berlidah tajam lainnya membalas. Kata-kata mereka seperti pisau. Pria berwajah putih itu langsung menjadi ganas. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, sekelompok semut, beraninya kamu menghinaku. Siapa yang harus kamu salahkan karena datang ke sini? Yi Tianxing menegur, tidak takut sama sekali. Sabresol mencibir, jangan bilang kamu diintimidasi di suatu tempat dan datang ke kuil naga kami untuk mencari harga diri. Miao Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang sombong dan tidak masuk akal begitu saya naik ke dunia ilahi. Bodoh! Beidou Yan berkata tanpa ekspresi. Kamu mendekati kematian. Pria berkulit putih itu sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak dalam sekejap. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jarang sekali ada orang dari dunia surga yang naik ke dunia ilahi. Feng Wuchen tidak ingin merusak suasana. Pria berkulit putih itu tidak lemah. Dia adalah kaisar ilahi bintang tiga. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Saya sedang dalam mood yang buruk. Pria berbaju putih itu berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi bola energi ungu yang besar. Dia dengan dingin melemparkannya ke kuil naga. Berdengung. Kekuatan dahsyat tersebut membuat gunung tempat kuil naga berada berguncang hebat. Mata Feng Wuchen bersinar dengan sentuhan keganasan. Dia bergegas ke langit dan mengaktifkan kekuatan inti ilahi miliknya. Dia juga mengeluarkan senjata ilahi miliknya. Kekuatan yang sangat sombong meningkat dengan gila-gilaan. Senjata ilahi. Kaisar ilahi bintang lima. Pria berwajah putih itu berubah drastis. Dia tidak pernah mengira Feng Wuchen akan sekuat itu. Kekuatan tempur kaisar ilahi bintang lima. Liu Wuchen tiba-tiba berseru. Chen telah menerobos ke alam dewa kaisar. Ini adalah alam kaisar ilahi bintang dua. Yang Mei Er juga berseru. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kapan Chen menerobos ke alam kaisar dewa? Mata Su Feng hampir keluar dari rongganya. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Benar-benar tak terbayangkan. Kapan anak nakal ini menerobos dari dewa bintang tujuh menjadi kaisar ilahi bintang dua? Ye Jianying tercengang saat itu juga. Ketika dia bertemu Feng Wuchen, Feng Wuchen hanyalah dewa raja yang lemah. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen menjadi kaisar dewa. Oh! Mata tua Long Tian Chou berbinar, dan dia berkata dengan kaget, kekuatan Long sudah berkembang sedemikian rupa. Aku tidak bertemu denganmu selama setengah bulan, dan kekuatanmu meningkat pesat. Long Zantian membuka matanya lebar-lebar. Kekuatan Tuan muda semakin menakutkan. Ini baru setengah bulan dan dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Long Nityan terkejut. Dia sudah meninggalkan kita jauh di belakang. Long Qinghun juga sangat terkejut. Master Aliansi telah mencapai alam yang menakutkan. Semua orang di Kuil Shenlong dikejutkan oleh kekuatan Feng Wuchen. Merusak. Ledakan. Feng Wuchen berteriak, dan tangan besi super tiba-tiba meledak. Kekuatan yang mendominasi dan kuat menghancurkan energi pria itu menjadi bubuk. Riak energi yang mendominasi menyapu tanpa ampun, dan langsung membuat pria itu ketakutan. Feng Wuchen menghancurkan energinya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Matanya yang dingin menyapu pria berbaju putih itu, dan Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, sepertinya kamu lelah hidup dan datang ke Kuil Shenlongku untuk mencari kematian. Suara mendesing. Ledakan. Off. Saat kata-katanya jatuh, sebelum pria itu bisa bereaksi, Feng Wuchen sudah muncul dalam sekejap dan meninju dada pria itu. Kekuatan yang mendominasi mengguncang pria itu sampai dia memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ini sama menakutkannya dengan badai laut. Dengan budidaya Kaisar Ilahi Bintang 2, ia dapat meletus dengan kekuatan bertarung Kaisar Ilahi Bintang 5. Apakah anak ini monster? Pria itu terkejut, dan rasa sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Dadanya roboh, dan organ dalamnya terkena dampak parah. Pria berkulit putih itu dikirim terbang 10.000 meter sebelum dia berhenti. Pria berkulit putih itu pucat dan terluka parah. Feng Wuchen telah mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba melintas dan berkata dengan dingin, pergilah jika kamu tidak ingin mati. Saya tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Anak nakal, tunggu saja. Kuil Senlong tidak akan pernah memaafkanmu. Pria berbaju putih itu mengertakkan gigi dan pergi dengan luka serius. Pria berkulit putih tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyedihkan. Dia merasa kekuatannya tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Kekuatan Master Aliansi sungguh menakutkan. Kamu berani berperilaku kejam di Kuil Senlong dengan kemampuan sekecil itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya pikir kamu lebih kuat. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Master Aliansi, dan kamu berani menjadi begitu sombong. Orang-orang di Kuil Senlong sangat senang. Feng Wuchen langsung melayang ke bawah, dan dia tidak menganggap serius kata-kata pria itu. Bukan karena Feng Wuchen sombong, tapi Feng Wuchen sama sekali tidak takut dengan Kuil Senlong. Setelah perjamuan, Feng Wuchen segera mengeluarkan Pagoda Sembilan Kosmos, dan kekuatan pertahanan menyelimuti Kuil Senlong. Ayah Long, kamu baru saja naik ke dunia dewa, jadi kultifasimu masih terlalu lemah. Kamu harus belajar lebih banyak tentang dunia dewa utama dalam beberapa hari ke depan sebelum memasuki Menara Semesta untuk berkultifasi. Aku sudah menyiapkan aharta dalam jumlah besar untukmu, kata Feng Wuchen gembira. Long Tian Chou menganggup gembira dan berkata sambil tersenyum, kita harus meningkatkan kultifasi kita sesegera mungkin, dan kita tidak bisa menjadi beban bagi Long Er. Itu hebat. Saya tidak sabar untuk meningkatkan kultifasi saya. Yi Tian Xing berkata dengan penuh semangat. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat, aku juga, setidaknya aku ingin menerobos ke alam roh ilahi. Kekuatan Master Aliansi telah melampaui kekuatan kita. Setiap orang harus bekerja keras untuk mengembangkan dan mendominasi tujuh dunia ilahi bersama Master Aliansi. Yi Tian Wei berkata dengan penuh semangat. Dominasi tujuh dunia ilahi, semua orang berteriak kegirangan, darah mereka mendidih. Mendominasi tujuh alam ilahi, Su Feng dan Liu Wuhan tercengang saat mendengar sorak-sorai penonton yang heboh. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Jenderal Ilahi Bintang 1 yang baru saja tiba ini berani mengatakan bahwa mereka akan mendominasi tujuh dunia ilahi. Mereka baru saja naik ke dunia ilahi, dan mereka ingin mendominasi tujuh dunia ilahi. Bagaimana tanah terlupakan dibandingkan dengan dunia ilahi? Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ye Jianying berpikir dalam hati. Menurut pendapat Ye Jianying, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak mungkin mendominasi tujuh dunia ilahi. Su Feng, Wu Hen, Xi Qing, pergi ke markas besar, istana dewa, dan pagoda dewa. Undang eselon atas dari tiga kekuatan ke Kuil Shenlong sebagai tamu. Kuil Shenlong akan muncul dalam tiga hari. Kata Feng Wuchen. Ya, Chen, Su Feng dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Alasan Feng Wuchen mengundang tiga kekuatan adalah agar Long Tianzhou dan yang lainnya mengenal eselon atas dari tiga kekuatan. Pada saat yang sama, itu juga untuk memberitahu berbagai kekuatan di dunia ilahi tentang keberadaan Kuil Shenlong. 1929 Orang yang datang adalah seorang pria berkulit putih. Hanya dengan melihat pakaiannya, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia hanya sedikit sombong. Jadi kamu tidak kenal dia. Jadi kamu datang tanpa diundang. Dan Anda datang untuk mencari kekecewaan. Aku belum pernah melihat orang yang membosankan seperti itu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu berani datang meskipun aku tidak mengundangmu. Tidak apa-apa kalau kamu ada di sini, tapi kamu masih mengutarakan omong kosong. Jika kamu jelek sekali, jangan keluar untuk menakuti orang. Tahukah kamu bahwa kamu bisa menakuti orang sampai mati? Liu Qingyang dan orang-orang berlidah tajam lainnya membalas. Kata-kata mereka seperti pisau. Tria berwajah putih itu langsung menjadi ganas. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, sekelompok semut, beraninya kamu menghinaku. Siapa yang harus kamu salahkan karena datang ke sini? Yi Tianxing menegur, tidak takut sama sekali. Sabresol mencibir, jangan bilang kamu diintimidasi di suatu tempat dan datang ke kuil naga kami untuk mencari harga diri. Miao Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang sombong dan tidak masuk akal begitu saya naik ke dunia ilahi. Bodoh! Bei Dou Yan berkata tanpa ekspresi. Kamu mendekati kematian. Pria berkulit putih itu sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak dalam sekejap. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Jarang sekali ada orang dari dunia surga yang naik ke dunia ilahi. Feng Wu Chen tidak ingin merusak suasana. Pria berkulit putih itu tidak lemah. Dia adalah kaisar ilahi bintang tiga. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Saya sedang dalam mood yang buruk. Pria berbaju putih itu berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi bola energi ungu yang besar. Dia dengan dingin melemparkannya ke kuil naga. Berdengung. Kekuatan dahsyat tersebut membuat gunung tempat kuil naga berada berguncang hebat. Mata Feng Wu Chen bersinar dengan sentuhan keganasan. Dia bergegas ke langit dan mengaktifkan kekuatan inti ilahi miliknya. Dia juga mengeluarkan senjata ilahi miliknya. Kekuatan yang sangat sombong meningkat dengan gila-gilaan. Senjata ilahi. Kaisar ilahi bintang lima. Pria berwajah putih itu berubah drastis. Dia tidak pernah mengira Feng Wu Chen akan sekuat itu. Kekuatan tempur kaisar ilahi bintang lima. Liu Wu Hen tiba-tiba berseru. Chen telah menerobos ke alam dewa kaisar. Ini adalah alam kaisar ilahi bintang dua. Yang Mei Er juga berseru. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kapan Chen menerobos ke alam kaisar dewa? Mata Su Feng hampir keluar dari rongganya. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Benar-benar tak terbayangkan. Kapan anak nakal ini menerobos dari dewa bintang tujuh menjadi kaisar ilahi bintang dua? Ye Jianying tercengang saat itu juga. Ketika dia bertemu Feng Wu Chen, Feng Wu Chen hanyalah dewa raja yang lemah. Tidak lama kemudian, Feng Wu Chen menjadi kaisar dewa. Oh. Mata tua Long Tianzhou berbinar, dan dia berkata dengan kaget. Kekuatan Long sudah berkembang sedemikian rupa. Aku tidak bertemu denganmu selama setengah bulan, dan kekuatanmu meningkat pesat. Long Xan Tian membuka matanya lebar-lebar. Kekuatan Tuan Muda semakin menakutkan. Ini baru setengah bulan dan dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Long Ni Tian terkejut. Dia sudah meninggalkan kita jauh di belakang. Long Qinghun juga sangat terkejut. Master Aliansi telah mencapai alam yang menakutkan. Semua orang di Kuil Shen Long dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen. Merusak. Ledakan. Feng Wu Chen berteriak, dan tangan besi super tiba-tiba meledak. Kekuatan yang mendominasi dan kuat menghancurkan energi pria itu menjadi bubuk. Riak energi yang mendominasi menyapu tanpa ampun, dan langsung membuat pria itu ketakutan. Feng Wu Chen menghancurkan energinya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Matanya yang dingin menyapu pria berbaju putih itu, dan Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, sepertinya kamu lelah hidup dan datang ke Kuil Shen Long ku untuk mencari kematian. Suara mendesing. Ledakan. Off. Saat kata-katanya jatuh, sebelum pria itu bisa bereaksi, Feng Wu Chen sudah muncul dalam sekejap dan meninju dada pria itu. Kekuatan yang mendominasi mengguncang pria itu sampai dia memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ini sama menakutkannya dengan badai laut. Dengan budidaya Kaisar Ilahi Bintang 2, ia dapat meletus dengan kekuatan bertarung Kaisar Ilahi Bintang 5. Apakah anak ini monster? Pria itu terkejut, dan rasa sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Dadanya roboh, dan organ dalamnya terkena dampak parah. Pria berkulit putih itu dikirim terbang 10 ribu meter sebelum dia berhenti. Pria berkulit putih itu pucat dan terluka parah. Feng Wu Chen telah mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen tiba-tiba melintas dan berkata dengan dingin, Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Saya tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Anak nakal, tunggu saja. Kuil Shenlong tidak akan pernah memaafkanmu. Pria berbaju putih itu mengertakkan gigi dan pergi dengan luka serius. Pria berkulit putih tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyedihkan. Dia merasa kekuatannya tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Kekuatan Master Aliansi sungguh menakutkan. Kamu berani berperilaku kejam di Kuil Shenlong dengan kemampuan sekecil itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya pikir kamu lebih kuat. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Master Aliansi, dan kamu berani menjadi begitu sombong. Orang-orang di Kuil Shenlong sangat senang. Feng Wu Chen langsung melayang ke bawah, dan dia tidak menganggap serius kata-kata pria itu. Bukan karena Feng Wu Chen sombong, tapi Feng Wu Chen sama sekali tidak takut dengan Kuil Shenlong. Setelah perjamuan, Feng Wu Chen segera mengeluarkan Pagoda Sembilan Kosmos, dan kekuatan pertahanan menyelimuti Kuil Shenlong. Ayah Long, kamu baru saja naik ke dunia dewa, jadi kultifasimu masih terlalu lemah. Kamu harus belajar lebih banyak tentang dunia dewa utama dalam beberapa hari ke depan sebelum memasuki Menara Semesta untuk berkultifasi. Aku sudah menyiapkan aharta dalam jumlah besar untukmu, kata Feng Wu Chen gembira. Long Tianzhou menganggup gembira dan berkata sambil tersenyum, kita harus meningkatkan kultifasi kita sesegera mungkin, dan kita tidak bisa menjadi beban bagi Long Air. Itu hebat. Saya tidak sabar untuk meningkatkan kultifasi saya. Yi Tian Xing berkata dengan penuh semangat. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat, Aku juga, setidaknya aku ingin menerobos ke alam roh ilahi. Kekuatan Master Aliansi telah melampaui kekuatan kita. Setiap orang harus bekerja keras untuk mengembangkan dan mendominasi tujuh dunia ilahi bersama Master Aliansi. Ye Tianwei berkata dengan penuh semangat. Dominasi tujuh dunia ilahi. Semua orang berteriak kegirangan, darah mereka mendidih. Mendominasi tujuh alam ilahi, Su Feng dan Liu Wuhan tercengang saat mendengar sorak-sorai penonton yang heboh. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Jenderal Ilahi Bintang 1 yang baru saja tiba ini berani mengatakan bahwa mereka akan mendominasi tujuh dunia ilahi. Mereka baru saja naik ke dunia ilahi, dan mereka ingin mendominasi tujuh dunia ilahi. Bagaimana tanah terlupakan dibandingkan dengan dunia ilahi? Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ye Jianying berpikir dalam hati. Menurut pendapat Ye Jianying, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak mungkin mendominasi tujuh dunia ilahi. Su Feng, Wuhan, Xi Qing, pergi ke markas besar, istana dewa, dan pagoda dewa. Undang eselon atas dari tiga kekuatan ke Kuil Shenlong sebagai tamu. Kuil Shenlong akan muncul dalam tiga hari, kata Feng Wuchen. Ya, Chen, Su Feng dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Alasan Feng Wuchen mengundang tiga kekuatan adalah agar Long Tianchou dan yang lainnya mengenal eselon atas dari tiga kekuatan. Pada saat yang sama, itu juga untuk memberitahu berbagai kekuatan di dunia ilahi tentang keberadaan Kuil Shenlong. 1930. Markas Besar Dunia Ilahi Begitu Liu Wuchen tiba di markas, pengurus Chi Feng menyambutnya dengan sopan. Saudara Wuchen, mengapa kamu ada di sini? Di mana Chen? Chi Feng bertanya dengan sopan, secara pribadi menerima Liu Wuchen. Liu Wuchen menjawab dengan hormat, Pelayan Chi Feng, saya di sini atas perintah Chen untuk mengundang presiden, tetua, kepala suku, dan pengurus Chi Feng ke Kuil Dewa Naga tiga hari kemudian untuk jamuan makan. Jadi istana Chen disebut Kuil Dewa Naga, nama yang sangat mendominasi. Pramugara Chi Feng mengangguk sedikit, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Wuchen, silakan lewat sini, saya akan membawa Anda masuk. Segera, Chi Feng memimpin Liu Wuchen ke Aola Utama. Saat ini, Men Zhentian, Gu Moyun, dan yang lainnya baru saja selesai menerima tamu lainnya. Presiden, Saudara Wuchen ada di sini atas perintah. Chi Feng memasuki Aola Utama dan melaporkan dengan hormat. Liu Wuchen berkata dengan hormat, Presiden, sesepuh, saya di sini atas perintah Chen untuk mengundang semua senior ke Kuil Dewa Naga untuk jamuan makan tiga hari kemudian. Chen berkata bahwa Kuil Dewa Naga akan secara resmi muncul tiga hari kemudian. Oh, Kuil Dewa Naga, Kekuatan Chen, Men Zhentian dan yang lainnya terkejut. Liu Wuchen berkata, Iya. Men Zhentian tertawa gembira, kami orang-orang tua sudah lama tidak diundang, kami hampir lupa bagaimana rasanya, haha. Wuchen, kembalilah dan beritahu Chen bahwa kami orang tua akan tiba tepat waktu untuk menyaksikan kemunculan Kuil Dewa Naga. Gu Moyun tertawa. Feng Wuchen adalah VIP markas besar, mereka harus memberinya wajah. Huang Yun tersenyum dan berkata, kekuatan Chen pasti akan menjadi kekuatan Transcendent di masa depan. Terima kasih, Presiden dan Sesepuh, karena telah memberi kami kehormatan. Liu Wuchen tersenyum hormat. Pada saat yang sama, Su Feng dan Si King juga berhasil mengundang Divine Manor dan Alchemist Divine Tower. Terutama Divine Manor, setelah mengetahui bahwa itu adalah undangan Feng Wuchen, Huang Fu, Yan, dan petinggi lainnya menjadi bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat harapan. Kuil Dewa Naga Feng Wuchen saat ini sedang menyiapkan susunan teleportasi yang terhubung ke kuil tak tertandingi di batas Jiwa Bintang. Kuil tak tertandingi telah tunduk kepada Feng Wuchen dan dianggap sebagai kekuatan bawahan kuil naga. Membuka. Feng Wuchen memberi isyarat dengan tangannya dan kemudian berteriak dengan suara rendah, langsung mengaktifkan formasi teleportasi. Segera setelah formasi teleportasi diaktifkan, formasi teleportasi kuil peerless segera bereaksi. Selesai. Feng Wuchen tersenyum tipis. Long Tianzhou tersenyum puas. Pencapaian longher di bidang formasi susunan menjadi semakin mengesankan. Pak Tua Long, ini hanyalah formasi teleportasi. Siapapun yang tahu sedikit tentang formasi dapat mengaturnya, kata Feng Wuchen tanpa daya. Kakak Feng, kemana arah susunan teleportasi ini? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu untuk sementara terhubung ke kuil tak tertandingi di batas Jiwa Bintang. Itu adalah kekuatan bawahan kuil Dewa Naga dan telah tunduk padaku. Saat aku pertama kali naik ke alam ilahi, aku tidak berada di dunia Dewa Utama, tapi di batas Jiwa Bumi yang paling terpencil. Setelah kultivasi saya meningkat, saya pergi ke batas Jiwa Bintang dan akhirnya sampai ke dunia Dewa Utama. Tuan, Anda telah berada di alam ilahi selama lebih dari setahun, sepertinya Anda telah mengalami banyak hal, kata Zhang Junlan sambil memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya memang mengalami banyak hal, tapi saya juga bertemu banyak orang karenanya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Star Sol Boondari. Feng Wuchen tersenyum dan memimpin untuk memasuki formasi teleportasi. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Karena mereka baru saja tiba, mereka tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wuchen keluar dari formasi teleportasi kuil tak tertandingi. Wus! Ling Xiao Xiao dan yang lainnya keluar satu demi satu. Jumlahnya ratusan, dan hampir semuanya mengikuti. Kemunculan tiba-tiba ratusan orang dari kuil tak tertandingi mengejutkan para murid kuil tak tertandingi. Mereka mengira musuh yang kuat telah menyerang. Tetapi ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka merasa lega sepenuhnya. Di saat yang sama, mereka memandang yang lain dengan bingung. Salam, Chen, leluhur surga, Yesi, dan yang lainnya buru-buru membungku hormat. Leluhur surga, Yesi, bawa semua orang dari kuil tak tertandingi ke kuil naga dalam tiga hari. Kuil naga akan muncul di alam ilahi dalam tiga hari. Kamu dapat pergi ke kuil naga melalui formasi teleportasi kapan saja, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Chen, leluhur surga dan Yesi menjawab dengan hormat. Saudara Feng, kuil tak tertandingi sangat kuat. Ada begitu banyak kaisar ilahi dan kaisar ilahi. Liu Qingyang buru-buru berkata. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tentu saja, mereka sekarang adalah kekuatan terkuat kedua di Star Salt Lane. Long, R memang sangat kuat untuk bisa membuat kekuatan sekuat itu tunduk, pikir Long Tian Chou. Tidak hanya Long Tian Chou, tapi Yun Yuzi dan yang lainnya juga tercengang. Izinkan aku memperkenalkan mereka kepadamu. Mereka adalah keluarga dan temanku. Mereka baru saja tiba di kuil naga hari ini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Surga leluhur, Yesi, dan yang lainnya tidak begitu mengerti mengapa orang-orang ini hanyalah jenderal ilahi bintang satu. Namun mereka tetap menangkupkan tangan dengan hormat dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Setelah tinggal di kuil tak tertandingi untuk sementara waktu, Feng Wuchen mengajak ratusan orang berkeliling Star Salt Lane untuk tur. Mereka pergi ke Star Salt Lane dan kemudian kembali ke dunia Overgod. Selama tiga hari berturut-turut, Feng Wuchen memberitahu semua orang lebih banyak tentang dunia Overgod. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari di mana kuil naga muncul kembali. Perjamuan sudah disiapkan. Kakak Feng, apakah tiga kekuatan yang kamu undang kuat? Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja. Markas besar dunia Overgod adalah markas besar seluruh kamar dagang tujuh alam ilahi. Tuan Muda Chen sekarang menjadi salah satu tamu paling terhormat di kantor pusat. Bahkan presiden dan sesepuh pun harus bersikap sopan saat melihatnya. Su Feng menambahkan dengan rasa bangga di wajahnya. Markas besar seluruh kamar dagang tujuh alam ilahi. Markas besarnya adalah VIP dari markas besar. Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, kediaman ilahi dunia Overgod adalah akademi terkuat di dunia Overgod. Banyak jenius dari kekuatan utama di tujuh alam ilahi berada di kediaman ilahi. Mereka ingin mengundang Chen menjadi kepala instruktur kediaman ilahi. Kepala instruktur adalah eksistensi yang setingkat dengan para tetua. Terlebih lagi, tetua agung secara pribadi mengundangnya. Namun, Chen menolak karena sesuatu terjadi. Su Feng melanjutkan. Kepala instruktur tempat tinggal ilahi. Long Tianchou dan generasi tua lainnya juga terkejut. Master aliansi menolak. Bei Dou Yan dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan heran. Kekuatan yang begitu kuat yang bisa berada pada level yang sama dengan para tetua dari kediaman ilahi. Posisi yang sangat menakutkan, namun Feng Wuchen menolak. Bagaimana dengan pagoda alkemis ilahi? Xiao Qing Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Menara alkemis ilahi adalah tempat yang diimpikan oleh semua alkemis di tujuh alam ilahi. Alkemis paling kuat di tujuh alam ilahi semuanya berkumpul di menara alkemis ilahi, dan hanya alkemis terbaik yang memenuhi syarat untuk masuk. Sekarang bahwa aku sudah mengatakan ini, semua orang harus tahu. Su Feng mengulurkan tangannya dan tersenyum. Kakak Feng bergabung dengan pagoda alkemis ilahi. Ling Xiao bertanya. Su Feng menggelengkan kepalanya. Dia pertama kali melirik Feng Wuchen, lalu berkata dengan suara rendah, Chen sekarang menjadi tetua tamu menara ilahi.